Ketika di Gunung Lau ada Afi Kurniawan dan Bapak Ali Rahmatullah yang hilang hingga sekarang ini belum juga ditemukan Di Gunung Marapi sana ada Abdul Hafiz dan Alfian Ketika melakukan pencarian di hutan belantara di Gunung Marapi Sumatera Barat sana Rombongan mereka ini kembali mencium bau makanan yang baru saja matang Yaitu sebuah makanan khas orang Minang ketika mengadakan pesta Kue Pinjaram Apakah berarti bau kue pinjaram yang mereka cium pada saat melakukan pencarian ini Merupakan sambutan dari makhluk gaib Gunung Marapi untuk mereka? Terima kasih Masih tentang Gunung Marapi di Sumatera Barat ya teman-teman Beberapa hari terakhir ini sering terjadi erupsi bahkan erupsinya ini cukup besar sekali Karena warga sekitar Gunung Marapi sana ini mengalami hujan abu vulkanik Dimana genting halaman maupun mobil yang sedang parkir di depan rumah ini semuanya tertutup oleh abu Dan kita doakan semoga bencana ini segera berakhir Nah teman-teman di video ini setelah dua kali saya angkat yaitu kisah tentang dua pendaki yang hilang di Gunung Marapi Sumatera Barat sana Akhirnya hari ini saya mendapatkan kesaksian Sebuah cerita yang datang dari temannya si Apis dan Alfian Di video part 1 Disitu kan saya sebutkan bahwa sebenarnya sebelum Apis dan Alfian ini hilang Mereka ini sebenarnya bertiga Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada VV Astarina Yang telah sudi berkomentar dan menceritakan kisahnya yang begitu panjang Jadi saya salut dengan VV Astarina ini Beliau mau mengetikkan segitu panjangnya di komentar Apakah mungkin ketika melihat video yang saya upload kemarin-kemarin Kemudian dia ini berpikir loh Kisahnya Apis dan Alfian kok ada yang angkat Padahal selama ini kan diam-diam aja Bahkan luput dari media Telah bertahun-tahun menahan cerita itu Sampai akhirnya si VV ini benar-benar niat banget Ingin menceritakan kronologi dari awal sampai akhir Dan yang menarik dari kisahnya si VV ini Ternyata dia ini juga ikut langsung terjun melakukan pencarian ke Gunung Marapi Banyak banget kejadian ganjil yang mereka alami Dan puncaknya adalah 15 orang yang saat itu ikut melakukan pencarian Semuanya ketakutan termasuk si VV ini Pada saat terjadi sebuah kejadian yang Oke langsung saja disini saya bacakan khusus buat teman-teman yang penasaran Dengan kronologi hilangnya Apis dan Alfian Apis teman saya Kang Sudah 11 tahun hilang Dua hari balik dari pekan baru Dia nginap di rumah saya Dan dia emang bilang mau mendaki Tapi saya masih meragukan rencananya tersebut Karena tidak akan dapat izin dari orang tuanya Nyatanya emang bener Dua hari setelah itu Dapat kabar dari kakaknya Yang memberitahu pemuda Bantu Darano Bahwa Apis tersesat di Gunung Marapi Sampai disini cerita ini sudah memperkuat ya Bahwa VV Astarina ini adalah Teman yang dimasukkan di kronologi yang saya ceritakan di awal Apis mengabari kakaknya melalui SMS Setelah itu HP Apis sudah tidak aktif Buat teman-teman yang penasaran dengan isi SMS-nya Pada saat si Apis dan Alfian tersesat di Gunung Marapi sana Silahkan cek video saya yang sebelum ini Dari part pertama, kedua, hingga ketiga ini Apis mengabari kakaknya melalui SMS Setelah itu HP Apis sudah tidak aktif Dari info tersebutlah para pemuda Bantu Darano Bergerak langsung mencari Apis Dan ternyata Apis ini mendaki melalui daerah Lasi Satu bulan penuh pencarian kang Siang malam kami pemuda Bantu Darano Bergantian standby terus ada di posko Dibagi kelompok Bergantian bergerak terus mencari Apis Tedih lihatnya Pihak keluarga yang sudah sangat berharap Akan ketemunya Apis Nyatanya emang banyak hal-hal yang ganjil Yang kami hadapi dalam pencarian kang Hal-hal mistik, aneh, gak masuk akal Salah satunya terdengar bunyi orang bermain gendang Di tengah malam tersebut Terdengar banyak sekali bunyi gendangnya Kalau orang linang nyebutnya tambua atau gendang Di waktu pencarian tengah malam sudah lewat jam 12 malam Kenapa kami melakukan pencarian tengah malam Ya karena itu permintaan dukun yang membantu kami Bahwa kita harus bergerak di malam hari bersama dukun tersebut Dan semua rombongan yang ikut itu mendengarkan bunyi gendang tersebut 15 orang yang melakukan pencarian mendengar suara gendang itu semua 15 orang para laki-laki semua merasa ketakutan di waktu itu Termasuk saya Emang ngeri terdengarnya kan Bunyi gendang itu berasa dari atas arah puncak gunung Seolah-olah seperti mau menyerang kami Dan dukun pun menganjurkan untuk kembali ke bawah Apabila kita teruskan bisa-bisa salah satu dari kita berlima belas bisa hilang juga Hal-hal aneh selanjutnya terjadi di waktu pencarian kami di siang hari Di tengah hutan merimba gunung marapi Yang waktu itu lokasi kami sudah di ketinggian sekitar 1800 mdpl Kami sedang istirahat sejenak Tiba-tiba kami mencium ada bau makanan yang baru masak Sangat harum Seolah-olah kami seperti berada di dapur Bau makanan ini khas Khas kue yang kalau orang menang menyebutnya kue pinyaram Setiap acara pesta Kalau di Minang Orang Minang selalu ada buat makanan pinyaram ini Nah Kang Bayangkan di tengah hutan merimba Tiba-tiba kami mencium bau kue pinyaram ini Itulah beberapa kejadian yang aneh yang kami alami Dan setelah satu bulan pencarian Terakhir kami minta bantu sama dukun yang lain Yang dukun ini direkomendasikan oleh warga gunung marapi juga Alangkah baiknya dicoba minta bantu sama dukun yang tinggal di daerah setujuah ini Begitulah kata warga tersebut Dan kami pun menuruti Kami pun mendapat gambaran keadaan apis dan alfian dari dukun ini Bahwa mereka berdua ini terlihat kita Tapi kita tidak bisa melihatnya Sudah berbeda dimensi alam Dan tubuh mereka berdua juga ada Kalau kami mau mengambilnya Bisa kata dukun tersebut Tapi lokasi yang akan dilalui sangat sulit Tubuh mereka berdua ada di bawah pohon kayu yang besar Di bawah pohon kayu tersebut juga ada batu besar Dan pohon tersebut tumbuhnya di atas tebing Kami mendapatkan gambaran lokasi tersebut Emang benar ada sebuah lokasi jurang yang tebingnya tinggi Dan kami melihat ada pohon yang tumbuh di antara tebingnya Dan itu hal yang sangat sulit untuk kita capai Bisa-bisa kami yang jatuh ke dalam jurang tersebut Dan belum pasti juga ada tubuh mereka berdua di sana Dan itu lokasinya dekat dengan Parakrotan Di sini kembali disebutkan berada di daerah Parakrotan Buat yang penasaran dengan daerah Parakrotan Bisa cek di video saya Yaitu di part pertama Sampai disitulah pencarian kami Tidak ada jejak Tidak ada tanda-tanda sedikit pun dari keberadaan mereka berdua Yang jadi saksi terakhir Ya hanya Uni yang ada di video tersebut Lagi dan lagi Buat teman-teman yang penasaran dengan kesaksian Uni Yang waktu di hutan Dia ini dimintai minum Dan makan sama kedua survivor yang hilang ini Bisa cek di video saya Di sini saya cantumkan videonya di part pertama Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang dialami Ketika pertemuan antara Uni dengan dua survivor yang hilang Ini saya bahas di part kedua Karena disitu sangat jelas banget kejanggalannya Sekali lagi saya usahakan terima kasih kepada Vivi Astarina Yang sudah menyempatkan diri Menulis segitu panjangnya di komentar video saya Menceritakan kronologi pada saat Vivi Astarina ini Ikut melakukan pencarian Di sini ada beberapa poin Yang mungkin bisa kita bahas ya teman-teman Yaitu yang pertama Ketika melakukan pencarian di hutan belantara Di Gunung Marapi Sumatera Barat sana 15 orang yang saat itu ikut melakukan pencarian Di tengah malam mendengar suara gendang atau tambua Yang begitu banyak Dan asal suara ini seolah-olah dari puncak Gunung Marapi Kenapa mereka berlima belas ini semuanya ketakutan Padahal mereka ini laki-laki semua Karena tambua yang mereka dengar ini seolah-olah tambua perang yang ingin menyerang mereka Kemudian untuk kejadian mistis selanjutnya Rombongan mereka ini kembali mencium bau makanan yang baru saja mateng Baru saja masak Baunya harum banget Bahkan Vivi Astarina ini tadi menggambarkan Saking tajamnya bau tersebut Mereka ini merasa sedang berada di dapur Bau makanan ini cukup khas banget Yaitu sebuah makanan khas orang Minang ketika mengadakan pesta Kue pinyaram Jika kita lihat di google Ternyata kue pinyaram Ini maknanya adalah panganan yang dihidangkan sebagai kudapan Dalam menjamu tamu atau beramah tamah Apakah berarti bau kue pinyaram yang mereka cium pada saat melakukan pencarian ini Merupakan sambutan dari makhluk baib Gunung Marapi untuk mereka? Ya teman-teman itulah tadi kisah yang dibagikan oleh Vivi Astarina Tentang kronologi pencarian berikut kejadian-kejadian ganjil Yang dialami oleh para relawan yang saat itu untuk melakukan pencarian Di Gunung Marapi Sumatera Barat sana Jika teman-teman punya pendapat Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman Karena ini penting banget Kita diskusi Mungkin teman-teman ini punya pandangan lain Sejak kronologi awal hilangnya Apis dan Alfian Kemudian di sisi lain Yaitu cerita tentang Uni Yaitu salah satu saksi yang saat itu didatangi oleh dua pendaki yang hilang ini Dilanjut lagi di part ketiga ini tadi Yaitu kesaksian dari salah satu teman mereka Yang pada saat itu ikut melakukan pencarian ke Gunung Marapi Akhir kata marilah kita doakan Kedua survivor yang hilang di Gunung Marapi Sumatera Barat sana Yang atas nama Abdul Hafiz dan Alfian Semoga jika memang mereka berdua ini masih hidup dan memang digendaki untuk hidup di alam lain di Gunung Marapi sana Kita doakan semoga mereka berdua ini hidup bahagia Dan jikapun ternyata Allah bergendak lain bahwa mereka berdua ini sudah meninggal di Gunung Marapi sana Marilah kita doakan Semoga Apis dan Alfian ini diampuni segala dosanya Diterima amal ibadahnya Dan dibebaskan dari siksa-siksa yang dapat memberatkan mereka berdua Al-Fatihah Akhir kata saya Kangsi undur diri Terima kasih dari Larang Laut Timur Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton